Yang di band ya, padahal di game yang pertama itu berhasil diamankan sama tim Louvre. Tapi ini mungkin bakal dipik Grok atau Chow sih menurut aku, atau Serena, tapi... Oh, Helfer, Helfer, langsung. Yes, Iksan dikunci pergerakannya. Gak bakal dikasih lagi ya. Tantunya Arrow Wolf akan nge-pik kalau gak Grok Chow sih salah satunya. Udah terlalu barbar di game pertama. Super barbar sih. Iksan ngelakuin 2 Snatch Lord di 2 match yang berbeda. Jangan sampai kejadian lagi. Ketiganya. Jangan sampai jadi yang ketiga. Kedua aja udah sakit, apalagi ketiga. Kari dan Gushin, so Groknya masih open banget, Chownya juga. Masih ada Selena juga. Selena, stun yang selin banget tentunya. Cebongnya sih yang selin. Cebongnya. Karena lagi fokus fight terus tiba-tiba ada cebong lewat, cetut, diem gitu kan. Kayak kejedot ya. Langsung di apa namanya, ada follow up damage juga dari temen-temen ya. Itu yang harus diwaspadain juga dan... Oh oh, baru dibilang Lovre sudah melakukan mark arah kaya dan juga Grok. Yang tentunya akan digunakan antara Jor dan juga Papi Dangki yang menggunakan Grok ya. Tapi biasanya lebih ke Papi Dangki sih. Untuk frekuensi penggunaan Grok itu lebih sering di Papi Dangki. Wait, 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 ada sedikit informasi di statistik di bawah bandnya itu regular season statusnya 34x peak, 64x band dengan total win rate 59% untuk Grok. Iya, untuk Helkert aja. Untuk Helkert. Tadi untuk Helkert ya, oh sorry. Udah berubah tiba-tiba. Udah berubah tiba-tiba ya. Ini 47x peak, 57x band dan 60% win rate-nya. Wow, besar sekali loh. Besar sekali. Besar sekali. Dan ini untuk aja. Dan ada Aldous dan juga Chou. Sementara kita lihat dari Lovre sudah mengamankan Lancelot beserta Kagura. Ini bener-bener 2 heroics-an diambil semua sama tim Lovre ya. Oke langsung di cut banget. Tapi di Aerowulf ada Aldous. Bisa aja misalkan mereka mau nge-snitch Lordnya lagi pake Kagura juga bisa sih. Pake Aldous juga bisa. Iya, who knows gitu. Iya. Karena chance-nya bakal besar banget gitu. Apakah Aerowulf bakal melakukan snitching Lord untuk yang ketiga kalinya? Atau kali ini emang gak ada snitch-snitch semuanya diratain sama satu tim aja? Yuh. Dan last week dari team Aerowulf roxy adalah Hylos. Tapi kalau dilihat dari gameplaynya Lovre yang menggunakan Hylos itu, Hylosnya digunakan untuk split push ya. Solo land. Iya. Karena mungkin lebih strong ya kan? Iya. Untuk defense-nya ya. So, fast prediction. Chainsmaw, Lovre, Aerowulf roxy. Oke. Game kedua? Dari draftingnya Lovre. Lovre. Oke. Aerowulf roxy. Aerowulf roxy. Berarti antara ini bakal jadi game yang ketiga nanti. Oke. Atau kita hanya berakhir 2-0 untuk Lovre. Kita bakal langsung over ke caster kita ada KB dan juga Kresna. Silahkan. Yooo. Yooo. Inilah dia. Game yang kedua. Perentuan. Untuk match yang terakhir. Apakah kita bakal masuk ke game yang ketiga? Apakah disini Lovre akan bisa mendapatkan 2-0? Atau kita sampai ke dunia terakhir. Smash mereka. Ya. Setiap peraturan terakhir. Ya. Ini dia. Ini adalah bener-bener penentuan untuk Aerowulf roxy. Karena gelar juara bertahan dipertaruhkan disini. Ya. Kalau mereka sampai pulang di hari pertama. Wow. Ini Lovre bener-bener bisa menjadi bintang ya. Dan semuanya mata akan langsung terjunjuk ke arah Lovre. Lovre. Dan kalau kita lihat disini kalau untuk dari draftnya. Kalau lu lebih pilih mana? Sebenarnya jujur ya. Kalau draft tuh emang Lovre lebih pilih. Tapi seperti biasa. Aerowulf. Aerowulf Meta. Dia biasa. Ya. Comeback. Lebih. Lebih leluasa bermain. Gue lebih. Kita bilang kalau misalnya Aerowulf roxy ini comeback ya. Dan ingat jangan lupa kalau di play off kali ini. Kayak mungkin Curry memegang peran yang paling banyak dengan win kali ini. Atau bahkan mungkin win rate nya masih di atas. Dari hari pertama ini. Gue lihat Curry yang mega Curry gak pernah kalah. Gue bakal 100% makanya. Apakah ini bisa mematangkan ekspektasi bahwa. 100% win rate dari Curry. Masih berlaku untuk kali ini. Dan kalau kita lihat sini. Dari tim Lovre udah berkumpul di atas berkempat. Untuk mengamankan buff goal. Untuk Aaron Ricci. Sementara ternyata. Kita akan melihat laki yang baru saja mencuri sebuah jungle. Di arah mid lane. Dan ternyata tiga hero langsung bergerak arah top lane. Ini blocking yang sangat-sangat baik. Dengan dimindukan oleh Tim Lovre. Bahkan Rake juga dalam posisi. Yang cukup terancam. Dan antara mereka bakal langsung bergerak arah Tartal. Atau bahkan melakukan gengar apapunnya. Ya di sini Ido juga bisa bertahan walaupun hanya dengan kejadian. Sementara itu dari Lovre sendiri. Ada Yor dari sisi kiri. Coba untuk mendapatkan damage. Dan sekarang itu ada Doki juga yang siap untuk melakukan Doki. Oh! Oh! Ido jugaштang. Ido. Dan ternyata. Geng. Yang dibatalkan dengan sangat disiplin. Bagus banget. Dan di sini juga Lovre yang tadi commit. Mereka harus terpaksa mengorbankan First Bloott-nya terhadap Arrow of Propxy. Di sini awal yang bagus itu mengadom Arrow of Propxy. Tapi... Kalau kita lihat di atas ini rake-nya. Dan tadi melakukan free farming. Dan ini cukup berbahaya. karena ini adalah Helcurt dan ini adalah salah satu hero Singlaro juga untuk Rek mengejutkan ya, ketika Lufra langsung no first picknya Helcurt loh oh mid lane, satu lagi LJ juga harus ditumbangkan kali ini di arah mid lane dan Lufra langsung bergerak ke arah Tartou dengan sangat-sangat cepat kali ini dan mungkin gak akan jadi kontes, dari sini Arrow Proxy masih mencoba untuk melakukan stealing disitu udah ada Rey yang berpatroli di sekitar Tartou, tapi tidak akan dibiarkan apakah oleh Gido wow, permainannya sangat-sangat cepat kali ini 7.700 net worth sudah diamankan kali ini oleh tim Lufra dan mereka masih bermain dengan sangat-sangat aman ya, mereka tinggal nunggu sih, di sini Kagura dan juga Remici dengan adanya Renslot ini kalau gue lihat ya, ini hero-hero yang sangat mereka nyaman di mainin Lufra, Remici dengan Lenslot, Gido dengan Kagura-nya dan juga ada Rek dengan Helcurt ini tiga-tiga ya kalau kalian lihat tiga-tiganya sih udah sedikit mengganggu ya kalau misalkan mereka dalam sebuah fight yang emang bener-bener ramai dan waduh-aduh, kayaknya ada sedikit... oh, dan Renslot lagi tiga-tiga lagi, mungkin begitu saja untuk untuk bertahan dan kayaknya gak bakal bisa bertahan karena ada empat hero yang melakukan geng langsung ke arah top lane sekali lagi nih loh, Fragh komit banget setiap kali melakukan geng selalu bawa jamaahnya berjamaah doang gak pernah sendiri, gak pernah berdua-doa atau bertiga bener-bener, karena nambah 20-27 ini yes, kalau kita lihat... berjadik unggulan banget dan sekarang, lihat pergerakan dari tim Lufo langsung bergerak ke arah top lane dan mencoba untuk mengambil turet lagi kali ini permainan yang sangat-sangat cepat Renslot langsung tiba-tiba datang laki juga sama, tapi kayak sedikit terlambat kali ini mereka gak berhasil mendapatkan threat ataupun mereka tidak berhasil mendapatkan kill apapun gak bisa pick off juga Arof Roxy di sini mengalami beberapa kerugian sementara kalau kita lihat golfnya ini berbeda 2000 sedangkan di sini, setelah ini Lufo akan mendapatkan map control yang lebih gede sementara di mid lane kalau kalian lihat Kagura, di sini Kido juga udah melakukan pressure pelan-pelan, lihat saja Yor masih merusutkan di depan sana tapi... dan Ki... baru saja mendapatkan sebuah kill di arah top lane dan kayaknya gak sampai situ lihat pergerakan daripada seorang Rack dia langsung lebih berfokus sama top lane-nya LJ dan Billy masih ada di dalam lane-nya cukup jauh dan... channel resurrection Lufo langsung melakukan invasi dan... 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 oh... tapi... dan... 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 oh... 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 3 oh... 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 terakhir dari Aerofroxy dan ini bener-bener keadaan berbalik apa yang dilakukan Aerofroxy sekarang dilakukan oleh Lovren Wow ini bener-bener amazing banget 9 Tourette sudah diamankan kali ini dua melawan 9 sama persis sama persis sama persis dan ini dijangkau ya iya dijangkau banget tapi karena berbalik ini Aerofroxy apakah bisa melakukan hal yang sama juga sepertinya dilakukan oleh game pertama di Lovren tadi terlalu terlebih mereka punya Kari mereka punya Aldo ya gimana lainnya agak sedikit terbahaya ini dikari gua gua paling takut Kari dengan live game ini akan sakit banget walaupun punya tank yang sedemikian keras tapi tetep seru defense yang keluar dari Kari ini gak bisa dianggap enteng dan lihat-lihat track sudah mengamankan dua bled dan mungkin akan on the way langsung ke Aerofroxy armor kalau dilihat-lihat ya dan kalau misalnya kita lihat dari tipe permainan yang dari game-game sebelumnya ini bakal bikin immortal ini juga asuransi sangat penting asuransi sangat dibutuhkan sekarang sepertinya Aerofroxy hanya bisa melakukan defense defense dan defense full defense dan ini tentunya antara Lord atau kontes stealing Lord juga masih bisa dilakukan diingat masih ada Iksan masih ada Retribution dan masih ada lain juga kali ini di sini Aerofroxy sama sekali gak bisa keluar immortal ini sudah didapatkan oleh Dolky ini akan membuat dia lebih berani untuk dari depan dan Ops LG berhasil ditemukan cukup berani tapi itu memang terlalu tanky dan membutuhkan waktunya cukup banyak untuk menumbangkan seorang LG dengan high loss nya di sini Aerofroxy dia harus bener-bener menjaga Lordnya tapi sementara itu mereka kehilangan Chow nya di sini Aerofroxy tidak punya cowok tapi sementara itu Lordnya udah ada tapi ini Aerofroxy sangat ingin lakukan kontes di sini Aerofroxy 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 di sini bakal dirusuin 4 lawan 5 kali ini dan Decker sudah keluar laki gak dikasih pulang terdiri ada immortal yang terpecah kali ini dan Decker bakal keluar dan sudah ditelangkan tapi di shutdown balik dan Micce masih ingin lebih ini yang overter nya masih belum dikeluarkan tapi Kido bakal langsung mengajar karena seorang laki dan laki masih bisa sempat bakal diajar tapi gak kali ini malah Rack yang mendapatkan seorang LG dan Billy harus tumbang kali ini wow X2 3 hero berhasil di takedown sama Lohfroxy Aerofroxy Aerofroxy tidak 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 bisa gak bisa bisa jadi memangkankan defense ini no oh laki harus tumbang dan lihat di sini kesempatan ke sini Lohfroxy yang akan lolos ke babak selanjutnya juga mengalahkan juara FPL Season 1 Lovre disini memulangkan juara season lalu di hari pertama di match terakhir ini sangat-sangat drama berarti MPL season 2 akan ada juara baru tentunya wow selamat sekali lagi untuk tim Lovre coba kita minat tepuk tangannya mana pendukungnya Lovre wow disini